Halo, selamat malam teman-teman Tempo. Selamat bergabung dalam live Instagram Tempo.com pada malam hari ini bersama dengan saya Lani Diana, wartawan Tempo. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai COVID-19 di kota Bogor. Kenapa di kota Bogor? Karena mobilitas warga dari Bogor menuju Jakarta di masa PSBB Transisi ini bisa terbilang cukup tinggi. Pada awal Juli ini misalnya wali kota Bogor Bima Area mengatakan terdapat 17.000 orang per hari yang naik KRL Jabodetabek dari Bogor ke Jakarta. Sementara pada kondisi normal sebelum pandemi ini melanda terdapat 22.000 orang per harinya. Itu artinya terdapat selisih sekitar 5.000 orang yang naik kereta real listrik tersebut. Lalu, bagaimana pemerintah kota Bogor menekan penularan itu di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Dan bagaimana pemerintah kota Bogor berbenah untuk bersiap menghadapi kondisi berikutnya? Itu semua akan kita ulas, akan kita diskusikan lebih detail bersama dengan wali kota Bogor Bima Area. Oh iya, untuk teman-teman yang pada malam hari ini mau bergabung dengan kami itu bisa. Caranya dengan menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti di akhir sesi rencananya akan ada tiga pertanyaan yang akan saya bacakan. Dan tentunya pertanyaan itu yang relevan dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, mari kita undang Kang Bima Area. Halo, selamat malam Kang Bima. Selamat malam. Selamat malam Kang, ini Lani Kang. Iya, malam. Apa kabar ya Kang Bima? Baik, Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah ya Kang ya setelah kemarin sempat dirawat di rumah sakit, sekarang kondisinya gimana Kang? Paru-parunya soal bronco-opneumonianya itu Kang? Alhamdulillah sudah mungkin 95% lah fit. Jadi tiap hari saya olahraga, aktivitas sudah maksimal, cuman harus tetap dijaga ritme, atur waktu supaya cukup istirahat aja. Oke, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, sebelumnya ini Kang Bima memang terpapar COVID, terkonfirmasi positif virus corona, dan karena terpapar itu juga, Kang Bima harus mengindap bronco-opneumonia itu ya Kang ya? Iya. Dan teman-teman kalau nggak mau mengalami hal yang serupa, jadi teman-teman tolong jaga jarak, mengenakan masker, dan tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya Kang ya, khususnya untuk keluarga Bogor. Iya, betul. Oke, baik Kang Bima, untuk diskusi pada malam hari ini Kang, kita akan membahas mengenai bagaimana sih kota Bogor akan berbenah, khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru ini Kang. Untuk mengawali diskusi kita, mungkin saya akan mulai dengan pernyataan seorang musisi Kang. Seorang musisi bernama Anji di Instagram, jadi kemarin sempat ramai nih Kang. Musisi ini mengatakan bahwa saya percaya COVID-19 itu nyata, tapi tidak semengerikan apa yang diberitakan media. Nah, Kang Bima, sebagai ex-pasien yang dulu pernah terpapar COVID, ini bagaimana Kang menurut Kang Bima mengenai pernyataan itu? Apakah ini justru mencerminkan, oh ternyata masih ada orang loh yang menganggap remeh mengenai virus corona ini Kang? Silahkan Kang Bima. Saya kira COVID itu nyata, betul. Tapi bahwa COVID ini bisa diktatukan, bisa kita menangkan perannya, betul juga. Saya melihat bahwa saat ini yang perlu kita sadari bersama itu, bahwa COVID ini masih mengintai kita di mana saja, kapan saja, dan akan mengenai siapa saja. Jadi, suasananya, situasinya belum aman, kita masih harus terus waspada, dan kalau kita solid, kompak, kemudian juga protokol kesehatan kita lakukan, disiplin, maka COVID ini saya yakin bisa kita taklukan kalau kita melakukan hal-hal itu. Itu intinya. Jadi, hindari menurut saya sekarang perdebatan yang menguras energi soal konspirasi teori dan lain-lain, karena COVID itu nyata. COVID itu nyata dan COVID itu ada. Yang penting kita waspada. Oke, Kang Bima. Kalau dari kota Bogor sendiri kan ini sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru ya Kang? Atau yang disebut PSBB, PRA AKB. Dan ini sudah dimulai sejak 3 Juli. Nah, ini boleh dijelaskan mungkin, Kang. Sebenarnya apa sih pertimbangan dari Kang Bima dan teman-teman jajaran Temkot untuk menerapkan PSBB PRA AKB ini, Kang? Pertama, kita beritiar untuk menyimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. Nomor satu adalah kesehatan. Nomor dua adalah ekonomi. Nggak mungkin kita bisa berusaha ketika kita nggak sehat. Jadi, tetap nomor satu kesehatan. Tetapi, ekonomi pun harus kita pikirkan. Karena kalau kita betul-betul menutup semua kegiatan ekonomi, maka negara ini, kota ini akan bangkrut. Tinggal tunggu waktunya. Nah, karena itu, kita harus beritiar untuk menyeimbangkan itu. Ada yang sudah mulai kita buka, tapi ada juga yang harus masih kita pastikan belum buka. Seperti misalnya sekolah, belum. Kemudian beberapa bidang yang masih membahayakan atau high risk, itu belum. Seperti bioskop, tempat bermain anak-anak, belum. Tapi, kita ini harus latihan. Latihan untuk kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan baru itu apa? Pakai masker kemana-mana itu kebiasaan baru. Jaga jarak dan antri ketika di mal, itu kebiasaan baru. Kemudian tidak berkerumun di titik yang sama, di rumah makan, itu kebiasaan baru. Makanya kita menamakan ini pra-AKB. Belum full, total dibuka semua, tapi tidak juga kemudian kita sama seperti masa PSBB awal, di mana semuanya banyak sekali yang masih ditutup. Makanya kita namakan pra-AKB. Jadi, kalau situasi ini berhasil kita pertahankan, hangka COVID-nya juga bisa kita kendalikan, nanti kita akan rasmi memasuki fase adaptasi kebiasaan baru. Oke, itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Kang? Dari pra-AKB ini menuju adaptasi kebiasaan baru itu, Kang? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu itu butuh berapa lama. Kita berharap tentunya lebih cepat, lebih bagus. Tapi, prediksi-prediksi dari pakar epidemiologi harus kita dengarkan sebagai ujukan. Dan, dari prediksi itu, kita ambil kesimpulan tidak akan lebih cepat dari akhir tahun. Jadi, mungkin awal tahun depan, ataupun bahkan lebih. Oke, Kang Bima. Saya juga penasaran, Kang. Sebenarnya, bagaimana sih, Kang, kondisi kota Bogor setelah memasuki PSBB pra-AKB ini, Kang? Apa sih perubahan signifikan yang terjadi? Yang pertama, kan saya bilang tadi, nomor satu, kesehatan, nomor dua, ekonomi. Dari aspek kesehatan, kita lihat COVID di kota Bogor ini, transmisi lokal bisa dikatakan relatif terkendali. Artinya, penularan yang diakibatkan dari kota Bogor sendiri, itu hampir tidak ada, kecil sekali angkanya. Sebagian besar penularan itu karena transmisi dari luar, atau kita sebut dengan imported cases. Jadi, yang positif itu kebanyakan karena traveling, tugas dari luar, dan lain-lain. Jadi, kalau bisa kita pertahankan terus, kita jaga, maka COVID ini bisa kita akan tekan terus. Tingkat kesembuhan makin tinggi, kemudian fatality rate atau tingkat kematian juga sangat rendah, semakin banyak juga orang yang sembuh, dan sembuhnya semakin cepat. Itu untuk COVID-nya bidang kesehatannya. Dan untuk ekonominya, saya mendapatkan data bahwa berangsur-angsur mulai terjadi pemulihan ekonomi. Seperti tingkat hunian di hotel, ini sekarang semakin baik, kita amati itu, artinya market ini sudah mulai menggeliat. Aktivitas-aktivitas lain, rumah makan, restoran itu terus berjalan dengan baik, sembari kita pastikan semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu secara umum, apa yang ada di Kota Bogor hari ini. Peningkatannya itu di sekitar berapa persen, Kak, kalau boleh tahu? Sudah cukup tinggi ya, artinya beberapa dua hotel dilaporkan sudah 100 persen, okupansinya yang lain 60, 70, 80 persen, gitu ya. Jadi, sudah nyaris kembali ke akan normal, kalau tingkat hunian ya. Tetapi kan kita punya target untuk menutupi PAD kita yang sempat turun, atau anjlok di bulan-bulan awal PSPV. Nah, ini setengah kita semati terus. Sembari hari ini, kita juga mencoba untuk menggenjot potensi pendapatan asli daerah dari bidang-bidang lain yang di masa pandemi ini justru diminati. Seperti wisata alam, misalnya. Oke, Kang Bima. Oke, Kang, tadi sebelum kita live, saya juga sempat membaca satu artikel, Kang. Jadi, waktu itu Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Deddy, pernah menyebutkan kalau setelah PSBB ini dilonggarkan, ternyata penularan COVID-19 itu terjadi di kluster Fasilitas Kesehatan dan Karyawan Mitra 10, Kang. Lalu, beberapa hari setelahnya, ternyata ada satu SPG di Yogyabogor, Jangsen yang positif Corona. Nah, ini apa, Kang? Faktor penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi, Kang? Pertama, di Fasilitas Kesehatan itu, kalau kita lihat, terjadinya kan di sebagian besar rumah sakit, ada juga di laboratorium, dan ada juga di apotif. Sebagian besar kita lihat karena mereka tidak 100% patuh pada protokol kesehatan di Fasilitas Kesehatan, seperti pengaturan limbah medis, kemudian jalur pasien, pengaturan tempat mandi, gitu. Nah, itu beberapa Fasilitas Kesehatan kita lihat mengabaikan itu. Makanya kemudian kita evaluasi, kita lakukan tuguran kepada tempat-tempat itu. Kemudian kedua, kita lihat juga di Mitra 10 ini cukup banyak ya, 21 yang terkonfirmasi positif, tapi 15 orang yang merupakan warga kota Bogor. Ini kalau kita lihat memang, Mitra 10 ini sebetulnya mematih patut-patut kesehatan, tapi ada kemungkinan ini ventilasi udaranya. Jadi, pengaturan udara yang belum maksimal. Makanya kita rekomendasikan Mitra 10 bisa melanjutkan kembali untuk buka, tetapi memperbaiki ventilasi udaranya, sehingga ada sirkulasi udara. Kira-kira begitu. Oke, kan. Berarti sirkulasi ini ternyata mempengaruhi juga ya, kan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan di tempat-tempat lain, kan? Yang ventilasinya itu juga mungkin bisa dikatakan buruk, kan? Sama. Kita terus lakukan pengawasan ya. Seperti pusat kebugaran yang juga akan buka, kita cek dulu semuanya. Dan kita berikan rekomendasi untuk memperhatikan faktor ventilasi ini. Jadi, ada tetap ya, sarulang-sarulang udara yang dibuka, atau sistemnya lah, sistemnya bisa diputar begitu. Termasuk rumah makan, restoran, dan lain-lain. Tapi kan begini, Pemkot bagaimanapun tidak bisa mengawasi seluruh tempat di Kota Bogor. Bahkan kita punya keterbatasan sumber daya manusia. Makanya kemudian kita rekrut protokol, maaf, kita rekrut relawan-relawan kesehatan yang tugasnya juga membantu pemerintah kota untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat umum. Oke, artinya soal ventilasi tadi menjadi salah satu syarat juga ya, Kang, untuk restoran, untuk tempat-tempat lain dibuka ya, Kang? Iya, iya. Oke, siap, Kang. Kemarin kan update pasien positif COVID di Kota Bogor, kalau yang saya catat tadi, perkemarin tanggal 19 Juli pukul 1 siang, itu terdapat 223 pasien positif, 157 sembuh, 47 dalam perawatan, dan 19 ini meninggal. Nah, ini apa artinya, Kang? Apakah angka ini justru tambah mengkhawatirkan atau melandai atau justru stagnan di masa PSBB pra-AKB ini, Kang? Kan saya sudah jelaskan tadi. Jadi, angkanya relatif landai ya. Tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang banyak. Beberapa kali lonjakan itu karena, satu di fasilitas kesehatan, yang kedua di mitra 10. Yang lain itu relatif ya, satu bahkan sempat seminggu tidak ada penambahan kasus gitu ya. Jadi, relatif sebetulnya bisa terkendali. Apalagi kalau melihat angkanya, semakin banyak yang sembuh, dan tingkat kematian juga sangat rendah sekali. Jadi, angka ini sebetulnya bisa dikatakan relatif terkendali. Kola ini harus kita jaga, gitu. Oke, baik, Kang. Artinya begini, kan kita juga bisa ukur ya, berapa yang sekarang dirawat di rumah sakit, berapa yang dalam pengawasan dilaporkan meninggal. Dan tidak terjadi lonjakan di situ. Berarti sekarang sebetulnya masih relatif terkendali. Oke, baik. Oke, Kang. Tadi netizen-netizen yang ikut live kita pada malam hari ini, ini ada juga yang banyak bertanya nih, Kang. Banyak yang tanya, kenapa nih pasar di sekitar kota Bogar itu masih rame, Kang? Apakah tidak ada penertiban? Gimana itu, Kang? Ya, saya sampaikan tadi, Pol PP kita kan 200 orang. Tidak mungkin semuanya maksimal untuk melakukan itu. Sementara terus berenyut. Yang bisa lakukan adalah, satu, melakukan tes swab secara rutin dan masif. Jadi, seminggu sekali kita lakukan itu. Target kita 8.000. Sekarang sudah 5.500 swab tes kita. Jadi, satu, strateginya adalah swab. Kedua, tetap melakukan patroli pengawasan secara rutin setiap hari. Kira-kira begitu. Nah, saya lihat ini kan juga sama. Di seluruh Indonesia pun begitu. Di seluruh Indonesia kan begitu. Kalau kita lihat, pasar-pasar ya begitu. Cuman, kuncinya adalah, kita gerak aja terus. Mengingatkan supaya pakai masker, jaga jarak, akan dilakukan tes swab secara rutin. Oke. Oke, Kang. Selama PSBB ini sudah dilonggarkan kan, kalau kita mau melihat ke jumlah penumpang di stasiun, KRL. Sebentar, saya mau tambahkan juga ya. Tadi ada yang bertanya, saya lihat. Ya, pengawasan itu juga dilakukan bersama-sama dengan TNI-Polri. Jadi, Satpol PP, TNI, Polri itu turun juga. Tapi, sekali lagi kan, jumlah penduduk kan 1 juta. Kalau petugas berapa? Ya, jadi tetap ya kita lakukan pengawasan, tetapi, yang lebih penting lagi adalah swab rutin itu tadi. Swab rutin. Artinya, ketadaran warganya untuk mematih protokol itu juga cepat, juga penting ya, Kang? Ya, ya. Oke, baik. Kang, kalau kita menilik lagi soal jumlah penumpang di stasiun Bogor, ini kan angkanya ini masih terbilang cukup tinggi juga ya, Kang, animo warganya. Nah, kalau dari pemerintah kota Bogor sendiri kan bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, itu sudah menyediakan bus-bus juga ya, Kang. Ini mungkin boleh dijelaskan lagi, Kang. Ini ada berapa bus total yang sediakan, dan titiknya itu ada di mana aja, Kang? Minggu lalu disiapkan 150 bus, 140 di stasiun, dan 10-nya di Puldamri, di Botani Square. Tapi ternyata terlalu banyak busnya. Setengah bus itu kemudian kita pulangkan ke Jakarta, karena setengah tujuh itu sudah relatif kosong. Nah, tadi pagi, bus itu jumlahnya 77. Jadi Alhamdulillah cukup ya. Jadi memang yang dibutuhkan sekitar itu. Kalau 150 kebanyakan, tapi 70-an itu cukup. Ini merupakan bus bantuan dari pemerintah Provinsi Jakarta, ada bus sekolah, dan ada bus juga dari Kementerian Perhubungan, ada bus PPD. Jadi 70 bus ini cukup lah untuk hari Senin ya. Tetapi sekali lagi ini nggak bisa menjadi permanen, karena bagaimanapun ini bus bantuan yang sifatnya sementara dan gratis. Sekarang pemerintah kota sedang menyusun konsep, berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dan juga Provinsi Jakarta, kita rencanakan akan ada bus yang berbayar. Ya, berangkatnya mungkin disebar di beberapa titik, dan harganya ya insya Allah diusahakan agar tidak terjauh dengan harga tiket kereta. Oke, itu rencananya kapan, Kang? Akan disediakan bus berbayar tersebut? Sekarang sedang diproses ya. Kita tidak tahu mungkin minggu depan, mungkin bulan depan gitu. Tapi ini prosesnya kita percepat. Oke, kalau lokasi-lokasinya apa? Sudah ada, Kang? Sudah ditentukan ya, ada beberapa titik, tapi kan ini masih kita matangkan. Supaya tidak semua terkonsentrasi di stasiun Kota Bogor. Oke, baik Kang Bima. Kang, perkiraan Kang Bima soal COVID-19 ini di Kota Bogor bagaimana, Kang? Kita selalu mengacu kepada rekomendasi dari pakar epidemiologi, semuanya. Kalau dikatakan belum aman, ya kita tahan. Kalau dikatakan bisa melangkah, kita melangkah. Seperti ketika kita memutuskan untuk membuka beberapa sektor, seperti tokoh dan rumah makan, ini karena rekomendasikan oleh pakar epidemiologi. Kita tidak bisa memprediksi itu, tapi yang pasti hari ini, yang sekarang kita lakukan adalah justru menggencarkan kampanye masih protokol kesehatan. Jadi, tidak hanya berbicara masker, jaga jarak, dan cuci tangan, tetapi secara keseluruhan, kita ingin agar warga betul-betul menyadari bahwa COVID ini terus mengintai di depan mata kita. Jadi, jangan sampai ada warga yang masih percaya teori konspirasi, jangan sampai ada warga yang melawan dengan sengaja, dan jangan sampai juga ada warga yang tidak terlalu mengerti bagaimana supaya hidup sehat. Jadi, semuanya kita sosialisasikan secara masif. Baru tadi rapat di gugus tugas, kita sepakati itu, kampanye perosehatan yang sangat masif dengan melibatkan semua, termasuk DPRD Kota Bogor. Jadi, anggota DPRD ini juga akan turun ke wilayah untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan secara masif kepada konstituennya. Oke, baik. Oke, Kang. Kita coba baca pertanyaan dari netizen lagi, Kang. Ternyata masih ada beberapa teman-teman juga yang menanyakan mengenai sekolah, Kang. Mungkin ada yang tadi terlewat, boleh dijelaskan lagi, Kang. Ini, jadi bagaimana, Kang, aturan kebijakan mengenai sekolah ini, Kang, selama masa PSBB per AKB ini? Ya, belum, belum dibuka. Berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita melihat bahwa tata buka ini masih sangat riskan. Paling cepat akhir tahun, lah. Jadi, belum ada langkah-langkah menuju ke arah kegiatan tata buka di sekolah. Oke. Kang, kalau kita coba berarti membahas mengenai bansos, ya, Kang. Tadi itu kan ada juga bansos, kalau untuk di Depok, itu kan ada yang diretur ke Pemprov Jabar, nih, Kang. Ada sekitar 4 ribuan. Nah, kalau misalkan di Kota Bogor sendiri, ada nggak sih, Kang, kasus-kasus yang diretur seperti itu juga, retur karena mungkin kondisi bansosnya itu yang buruk, yang nggak layak disalurkan. Ini bagaimana, Kang? Ya, ada juga. Jadi, ada yang diretur karena rusak atau tidak diambil, gitu ya. Nah, kalau dari Pemkot, kita berusaha agar APBD dari kota yang dialokasikan untuk keluarga itu tepat sasaran. Dan tidak ada yang menerima ganda. Nah, kemarin kita pastikan dari 23 ribu kepala keluarga yang jadi kota, ternyata begitu disaring itu 17 ribu yang tidak menerima ganda dan lain-lain. Nah, sekarang kita ingin tambah lagi supaya yang 17 ribu ini ditambah sekitar hampir 6 ribu supaya memenuhi kuota. Dan ini kita bicarakan bersama-sama dengan DPRD Kota Bogor. Nah, tapi memang banyak pertanyaan juga dari warga terkait dengan bantuan provinsi yang berkurang, yang berubah, dan lain-lain. Nah, itu kita sosialisikan juga kepada warga kondisinya seperti apa, dan itu merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi. Oke. Oke, Kang. Kalau untuk saat ini kan ada sekitar 4 km jalur sepeda yang melingkari kebun raya dan istana Bogor ya, Kang, sejak 2017. Nah, saya kan tadi juga sempat menonton live-nya Kang Bima. Itu Kang Bima pernah menyata, pernah mengajak lah, mengajak warga untuk berolahraga nih di kota Bogor. apa namanya, suasana yang sejuk, dan segala macamnya itu. Nah, ini, sekarang ini kan lagi tren banget soal sepeda ya, Kang. Kang Bima dan pemerintah kota Bogor, ini ada rencana nggak sih, Kang, untuk menambah, memperloss jalur sepeda di kota Bogor? Gini, yang di pusat kota, itu kan sudah ada jalur sepedanya, dan selama sejauh ini, APPD kita kan semua fokus pada penanganan COVID, jadi belum ada sebetulnya. Yang kita lakukan sekarang justru menyiapkan titik-titik wisata alam yang baru. Jadi bersepedanya itu nggak di pusat kota, menurut kami ya, karena kalau semua difasilitasi di pusat kota, ya lama-lama penuh juga. Jadi strategi kita sebetulnya wisata alam di pinggir kota. Naik sepeda ke Bogor Selatan, ke Mulia Harja, naik sepeda ke Sifor, begitu ya. Nah, ini yang sekarang kita buka. Jadi, jalur sepeda yang lebih melipir ke pinggiran. Ada sebagian naik ke pegunungan, ada sebagian yang ke danau, begitu ya. Jadi bukan di pusat kota. Karena kalau di pusat kota, ya nggak nyaman dan terbatas juga. Jadi, setiap minggu saya survei untuk membuka jalur-jalur wisata alam yang baru. Karena kita melihat, justru ada potensi kota Bogor bisa mendapatkan berkah di masa era pandemi ini. Karena kalau kita perhatikan, setiap Sabtu minggu banyak orang Jakarta naik sepeda lipat, bromtopnya itu dibawa di kereta, kemudian pulang lagi ke Jakarta, sepedanya itu diripat dibawa lagi ke kereta. Ini merupakan target market ya. Kemarin saya ajak Luna Maya, Iwet Ramadhan untuk trekking di Mulia Harja. Nah, ini juga jalur trekking yang dibuka. Bisa nginep di hotel, bisa juga homestay di warga. Targetnya apa? Targetnya PA di kota Bogor, dan juga pendapatan pemberdayaan dari warga. Jadi kita bidik segmen ini, wisata alam. Tidak hanya sekedar menciptakan jalur sepeda, karena nggak begitu strategi kita di pusat kota. Oke. Ini untuk trekking-trekkingnya bisa dicek di mana nih, Kang? Oleh warga-warga? Silahkan lihat aja di posting Instagram saya dan di Nesparawisata. Hampir setiap minggu saya umumkan. Minggu lalu saya umumkan trek baru di Sukaresmi. Kemarin saya umumkan ada trekking baru di Mulia Harja. Nah, nanti dicek aja. Kita akan rutin ya, termasuk di informasi dari Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Oke, baik ya. Cukup menarik, Kang. Olahraga di Sambi, bagaimana menekan, menambah pendapatan dari daerah itu sendiri? Apa yang memanfaatkan tempat wisata itu? Ya, karena kita lihat orang nggak ke mall sekarang. Ya, mall ini walaupun dibuka, tapi isinya nggak lebih dari 50 persen. tetapi orang lari, orang jogging, orang go west, orang trekking, hiking, ini banyak. Dan Bogor punya banyak tempat yang bisa menampung ya minat keluarga yang senangnya seperti itu. Ya, baik. Kang, ini bagaimana sih, Kang, strategi pemerintah kota Bogor untuk membenahi kotanya sendiri, Kang, sehingga siap untuk menghadapi kondisi-kondisi selanjutnya? Kita kan nggak tahu nih, kedepannya bakalan seperti apa. Tapi strategi Kang Bima ini seperti apa, Kang? Ya, pertama, kita pastikan perencanaannya dulu. Saya selalu bilang kepada jajaran saya, ini suasananya perang. Situasinya perang. Jadi kita harus berperang. Dan perang ini panjang. Ini maraton. Bukan sprint. Jadi butuh strategi dan stamina. Jadi, jangan terlalu percaya bahwa sekarang ini kondisinya sudah baik atau belum. Kita tetap puas pada. Walaupun saya katakan landai tadi, ini masih panjang. Ini maraton. Bukan lomba-lomba kemudian menang sekarang. Sekarang ini belum ada yang menang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sekarang kita sudah enggak juga. Jadi ini yang saya sampaikan. Karena itu dibangun strategi. Sebenarnya memperencanaan, penganggaran. Saya perintahkan kepada Dinas Kesehatan dan Guru Sugas untuk menyiapkan skenario terburuk. Ini kita sudah punya skenario-nya. Jadi kalau terburuk di angka berapa, kesiapan tempat tidur berapa, tenaga medisnya berapa, kita sudah antisipasi. Itu satu. Yang kedua, strategi pemulihan ekonominya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang ini kita harus punya strategi yang efektif. Hati-hati, tapi juga fokus. Supaya ekonomi kita terus bergerak. Kalau enggak, bisa jadi Bogor akan juga mengalami krisis. Sudah kesehatannya drop, ekonominya juga drop. Jadi strategi kita adalah kita rencanakan situasi yang terburuk, bagaimana, tetapi kita siapkan juga pemulihan-pemulihan di tahap ekonomi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kampanye pertolongan kesehatan yang masif tadi. Kita ingin agar warga itu selalu aware. Warga itu selalu waspada. Sehingga enggak menggampangkan, enggak menganggap penting COVID-19. kira-kira begitu. Dan hari ini menurut saya tantangan bagi seluruh kota di Indonesia. APBD yang kita rencanakan itu harus betul-betul menimbang, menghitung, mengkalkulasi perang melawan COVID-19 ini. Jadi banyak hal yang harusnya kemudian menyesuaikan. Tahun depan kan kita harus membayangkan bagaimana kondisi tempat-tempat umum, pelayanan publik, gitu ya. Banyak hal yang harus disesuaikan. termasuk misalnya kalau pendidikan ini akan terus berlanjut belajar jarak jauh, maka banyak harus disiapkan. Bandwidth-nya disiapkan, infrastruktur-nya disiapkan, konten-nya disiapkan, SDM disiapkan, dan lain-lain. Jadi ini situasi yang sangat tidak mudah, tapi semuanya harus melakukan reorientasi. Bogor ini selama ini dikenal sebagai kota angkot, tapi setelah ada pandemi ini kan semuanya juga terdampak. Untuk kedepannya ini bagaimana Pak Bima menyiapkan transportasi massal di kota Bogor, Kang? Bagaimana? Bagaimana maksudnya? Jadi bagaimana kedepannya mengenai protokol kesehatan transportasi massal itu sendiri di kota Bogor, apalagi ini angkot apakah sekarang sudah diterapkan 50% pembatasan 50% Ya sebetulnya kalau kita lihat jumlah penumpang di angkot juga belum maksimal masih angkot ini kan sekarang sedang terdampak ojek online gitu ya jumlahnya juga banyak jadi saya hari ini belum melihat penumpukan penumpang yang berlebihan untuk angkot sekarang kita justru sedang menyiapkan moda-moda transportasi yang mengganti angkot konvensi angkot ini terus berjalan kita kan akan mengganti angkot dengan bis transport pakuan saya menyiapkan itu untuk menggantikan angkot jadi nantinya angkot akan digantikan bis 3 per 4 kita akan berkolaborasi bekerjasama mungkin akan dibantuan kementerian perhubungan mungkin juga ada kerjasama dengan Transjakarta kalau kita bicara mengenai tenaga kerja di kota Bogor ini ada sekitar berapa orang yang terdampak ini kan lagi ramai isu PHK berapa orang yang kena PHK di kota Bogor saya mesti update lagi data terbaru tapi hari ini sebetulnya banyak yang sudah pulih kecuali perusahaan-perusahaan belum tapi kalau ojek online sudah mulai aktif lagi sektor informal sudah mulai aktif lagi tapi perusahaan-perusahaan ini masih banyak yang belum juga ini masih kita kumpulkan datanya dan kita menyiapkan juga strategi untuk memberdayakan warga yang terdampak ini melalui pemberdayaan UMKM kota Bogor jadi ada strategi dari tim ekonomi yang akan berjalani sekarang sampai akhir tahun agar orang-orang yang terdampak ini juga bisa mendapatkan penghasilan caranya apa caranya satu memberdayakan mereka menjadi relawan protokol kesehatan yang kedua melatih mereka untuk memasuki dunia UMKM yang akan memproduksi produk-produk yang sekarang dimana ada di tengah-tengah COVID ini seperti kerajinan rumah dan lain-lain kira-kira begitu oke itu sudah berjalan kakak yang soal UMKM itu sedang 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 disiapkan jadi kita lihat ya kalau kita jalan-jalan ke Informa atau IKEA justru produk dekorasi rumah hari ini demandnya tinggi nah ini yang akan kita bidik ya karena ada himbawan di rumah aja orang senang di rumah orang menghiasi rumah ini segmennya ada jadi kita menggandeng teman-teman hikmi berkolaborasi Pemkot menyiapkan modal untuk melatih tapi teman-teman pengusaha memastikan ada pasarnya jadi marketnya itu sudah ada kira-kira begitu dan ini akan memperdayakan orang-orang yang terdampak tadi ini yang strategi pemulihan ekonomi yang saya ceritakan tadi apakah Pemkot juga akan membantu sampai ke EZM UMKM ini juga oh iya pasti semuanya kan akan kita permuda semua akan kita dorong karena gak bisa hanya sekedar membuka mall membuka restoran sesuatu harus kita create inovasi itu harus berjalan ya termasuk salah satu strategi kita adalah mendorong urban farming berdasarkan data kebutuhan sayur-mayur di era pandemi ini meningkat 300% jadi 3 kali lipat dan tidak bisa tercukupi oleh produsen yang ada nah disinilah ruang untuk UMKM untuk kelompok wanita tani untuk usaha hidrofonik begitu nah pasar ini segmen ini yang sedang kita garap jadi tadi ada UMKM kerajinan dan ada juga urban farming hidroponik dan lain-lain ini satu contoh satu ilustrasi bagaimana strategi kita untuk melakukan economic recovery di kota Bogor oke menarik kalau untuk yang soal pangan tadi itu bisa dilakukan di rumah masing-masing sendiri juga ya di rumah masing-masing saya contohkan saya mulai dengan rumah saya ada KWT di rumah saya dan kita juga menyambungkan antara restoran rumah makan hotel mereka butuh apa nah ini akan disuplai oleh jaringan urban farming ya skala perkotaan ini di rumah-rumah warga oke Kang Bima mungkin boleh ini kali kita nyerempet ke kisah Kang Bima waktu itu pas dirawat rumah sakit waktu masih terkapar COVID-19 nah ini boleh dikiritakan sedikit gak gimana sih waktu itu pengalamannya Kang Bima waktu menjalani pengobatan Wah panjang banget ceritanya singkatnya aja mungkin itu semua saya tulis di buku saya jadi saya menerbitkan buku ini oke sudah terbit ya saya tulis disini ini sudah saya luncurkan satu bulan lalu semuanya ada disini mulai dari perjalanan saya keluar negeri kemudian ketika saya mendapatkan kabar itu ya itu semuanya ada disitu jadi bab ini sudah lewat nih itu lebih baik pertanyaan yang lain kalau mau tahu silahkan beli buku ini dibaca aja ini ada di toko buku oke kalau gitu ada gak Kang tips dari Kang Bima apa namanya tips sembuh lah Kang untuk netizen-netizen kita ini untuk bisa tetap kuat untuk apa? untuk sembuh kuncinya olah pikiran menurut saya kita gak boleh stres kita harus fokus semakin kita stres semakin kita banyak pikiran imunitas semakin turun itu aja oke jadi be happy be happy stay and stay healthy itu kuncinya saya berapa hari di rumah sakit juga fight-nya itu saya harus atur supaya bisa tidur saya fokus untuk mikir yang optimis gitu dan makan yang banyak berjemur olahraga dan lain-lain jadi Alhamdulillah bisa recovery ya walaupun gak terlalu cepat juga ya saya di rumah sakit kan 3 minggu agak lama dibanding yang sekarang jadi kuncinya be happy ketika kita gembira ketika kita senang maka imun kita akan naik kira-kira gitu banyak orang yang lebih drop karena justru pikirannya kemana-mana menjadi lebih paranoid ya kata anak-anak menjadi parno menjadi banyak khawatir ya drop imunnya dan saya melakukan social media distancing jadi saya 3 hari di rumah sakit awal itu saya gak menggunakan social media jadi saya batasi karena banyak racun disini banyak berita-berita yang gak benar berita-berita yang menyeramkan gitu jadi saya berusaha untuk menimbul energi positif saya supaya saya bisa optimis itu kunci utama menurut saya seberapa bahayanya sih kan media sosial itu meracun nih kan Bima bahaya banget menurut saya bahaya karena seringkali bukan hanya media sosial ya tapi broadcast di WA itu juga sangat berbahaya belum tentu benar bisa jadi hoax gitu kemudian ya buat apa kita mencari tahu karena sekarang ini vaksin belum ditemukan terlalu banyak misteri misteri COVID-19 ini terlalu banyak apakah kita sudah pasti tidak akan kena lagi kalau kalau sudah sembuh belum tentu juga gitu kemudian kalau kita berpikir dimana saya kena gak akan ketemu juga kalau saya berpikir dimana kenanya gak akan ada jawabannya jadi COVID-19 ini terlalu misterius terlalu banyak yang bisa belum yang belum bisa dijawab nah karena itu ya buat apa kita membaca macam-macam gitu udah kayak doktor spesialis udah kayak filsuf gitu gak usah lah lebih baik menurut saya batasi mengupdate berita-berita itu karena membuat kita labil ya kan ngeri kalau kita baca misalnya tiba-tiba kasus kembali naik ya naiknya di Eropa tapi stressnya disini kan lucu menurut saya gak usah lah dipikirin gitu yang penting jaga jaga agar kita bisa selalu tetap segar dan pikirannya jernih gitu oke kalau untuk sekarang ini ini kan udah masa AKB juga media sosial apakah masih sepengerikan itu kalau menurut Kang Bimas kalau saya perhatikan agak berkurang ya sekarang karena saya melihat banyak kesadaran dari pengelola media untuk membangkitkan semangat optimisme dan positif jadi karena semua dirugikan kalau semua paranoid ya rontok semua ya misalnya nih ada kabar ya Bogor zona merah ya orang takut keluar semua bukannya waspada malah semakin rontok yang dibutuhkan sekarang adalah kita harus didorong untuk tak protokol kesehatan ya tetapi tetap optimis dan bisa terus juga mencerna berita-berita itu dengan rasional baik Kang Bima Kang kayaknya kita udah di penghujung acara di diskusi kita malam hari ini nih Kang mungkin terakhir dari Kang Bima ini apa pesan dari Kang Bima untuk warga Bogor menghadapi masa PSBB per AKB ini Kang kuncinya tiga yang pertama disiplin saya sering bilang selama vaksinnya belum ada ya disiplin kita ya vaksin kita jadi kita harus disiplin kalau kita disiplin insya Allah kita selamat disiplin untuk kita pakai masker disiplin jaga jarak disiplin cuci tangan disiplin juga untuk selalu hati-hati tidak ke kerumunan dan lain-lain disiplin untuk olahraga disiplin makanan-makanan sehat itu kuncinya nomor satu disiplin nomor dua kuncinya juga adalah kita harus tetap solid kita harus tetap bersama-sama jangan mudah terpancing karena ini perang untuk menang perang kita harus solid jadi gak usah ditarik ke sana ditarik ke sini mari kita rapatkan barisan kita harus solid kita harus kompak kompak dengan tetangga kompak di dalam keluarga kompak antara pemerintah dengan masyarakat yang kedua yang ketiga kita harus saling menyemangati saling menyembarkan energi positif karena gak ada gunanya kita saling menakuti saya suka mengamati bagaimana warga senang broadcast-broadcast berita-berita yang serem berita-berita yang belum tetap benar kurangilah menurut saya mari kita saling menyemangati supaya kita tetap bisa positif dan optimis itu kira-kira yang tiga hal saran saya untuk keluarga Bogor yang sangat saya cintai oke baik Kang Bima oke teman-teman itu tadi pesannya Kang Bima jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan mematuhi apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah juga pakai masker jaga jarak lalu menghindari kerumunan berolahraga berolahraga dengan tetap menjaga protokol kesehatan itu oke Kang Bima terima kasih Kang untuk kesempatannya pada malam hari ini terima kasih terima kasih sudah bersedia untuk bergabung dengan kami semoga kota Bogor tetap maju dan semoga masalah ini cepat beres ya Kang ya makasih oke siap makasih Kang Bima oke untuk teman-teman semua terima kasih juga sudah bergabung dalam live Instagram pada malam hari ini nanti live Instagram kita berikutnya masih ada hal menarik lainnya akan kita diskusikan bareng dengan saya atau mungkin dengan teman-teman saya lainnya dan teman-teman jangan lupa untuk membaca pemberitaan di Tempo.co ataupun Koran Tempo dan Majalah Tempo terima kasih teman-teman selamat malam dan tetap berhasil terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman